Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman seperjuangan, dokter muda dan semuanya Perkenalkan, saya Ninda Ferda, Hoas Ilmu Kesehatan Anak di Visi Neonatologi Jadi, pagi ini kita akan membahas suatu gangguan gawat nafas pada bayi yang sering ditemukan Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah membahas apa itu downscore dan apa itu gawat nafas tapi secara umum Nah, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai TTN atau Transient Tachypnu of the Newborn yang dalam ICD-10 itu kodenya P22.1 Jadi, TTN atau Transient Tachypnu of the Newborn merupakan penyakit ringan yang terjadi pada neonatus yang mendekati cukup bulan atau sudah cukup bulan yang mengalami gawat nafas segera setelah lahir dan hilang dengan sendirinya dalam waktu 3-5 hari Lalu, kenapa sih TTN ini bisa terjadi? Jadi, TTN ini dikaitkan dengan adanya keterlambatan pengeluaran cairan pada paru-paru Untuk faktor resikonya sendiri, itu yang paling sering adalah karena persalinan secara seksio-sesaria Nah, kenapa bayi atau neonatus yang lahir secara SC itu sangat rentan untuk mengalami yang namanya TTN? Itu karena bayi yang lahir secara sesar itu dia tidak melalui proses fisiologis Sehingga neonatus tidak akan mengalami yang namanya proses kompresi Sehingga cairan yang ada pada paru-paru tidak akan ada waktu untuk diserap dan dikeluarkan dari jalan nafas Sehingga makin lama, volume cairan di paru-parunya akan semakin meningkat dan timbulah manifestasi klinis seperti takyipnu dan retraksi pada dinding dadanya Lalu, untuk faktor resiko yang selanjutnya adalah makrosomia atau bayi besar Lalu ada partus lama, sedasi ibu yang berlebihan saat melakukan proses seksio-sesaria dan skor apgar yang rendah yaitu kurang dari 7 dalam menit pertama Untuk tanda klinisnya, kita dapat menemukan neonatusnya ini akan merintih lalu akan terdapat nafas, cuping hidung, dan retraksi dada baik ringan, sedang, ataupun berat Dan dalam beberapa kasus yang berat, bayi ini bisa saja cyanosis dan keadaan ini tidak berlangsung lebih dari 72 jam Untuk diagnosisnya, kita dapat tegakkan dari pemeriksaan fisik, lab, dan pemeriksaan radiologi Untuk pemeriksaan fisiknya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kita dapat menemukan adanya takyipnu yang disertai dengan grunting, flaring, dan retraksi baik ringan, ataupun sedang, ataupun berat, yang bisa saja disertai dengan cyanosis dan keadaan ini biasanya tidak berlangsung lebih dari 72 jam Untuk pemeriksaan laboratorium, itu yang pertama bisa diperiksa adalah analisa gas darah gunanya untuk menentukan apakah pasien ini hipoksia atau tidak Untuk pemeriksaan yang kedua, itu bisa differential count yang biasanya normal pada pasien TTN tapi sebaiknya tetap kita lakukan untuk menentukan apakah terdapat proses infeksi atau tidak Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan urin dan serum antigen untuk menyingkirkan apakah terdapat infeksi bakteri Nah, ini merupakan pemeriksaan radiologi pada pasien TTN Jadi yang paling khas disini adalah hiper ekspansi parunya Jadi ini sangat khas pada pasien TTN Lalu ada garis paminan di periheler Dan biasanya pada pasien-pasien TTN itu terdapat pembesaran jantung baik ringan hingga sedang Lalu biasanya untuk diafragmanya pada pasien TTN ini tidak lancip melainkan datar dan dapat dilihat dari lateral Lalu juga bisa kita temukan ada efizoplaura dan peci infiltrat di kedua lapang paru Nah, untuk tata laksana dari TTN ini sendiri karena dia sifatnya self-limiting disease jadi pengobatannya itu berupa pengobatan yang suportif jadi kita bisa barikan oksigenase, antibiotik, dan pembatasan cairan lalu pemberian asupan setelah takipnunya membaik Lalu untuk antibiotiknya ini kita bisa barikan antibiotik yang broad spectrum hingga diagnosis dari sepsis dan pneumonia dapat kita singkirkan Terima kasih atas perhatiannya Sampai bertemu di video Neo Ikarsa yang selanjutnya